Sebulan berlalu, Raja masih belum menarik perintah. Namun, Putra Makota tidak kehilangan akal, dia tetap menyelidiki tentang pencuri Byokcheon dengan cara memberi perintah yang diselipkan di buku saat dibawa Jai Yi dari perpustakaan. Perintah pertama ditujukan untuk Taegang, dia diperintahkan untuk mencari Park Hansu, salah satu aparat pemerintah yang ikut memusnahkan para pencuri yang bukan dari keluar gaca. 10 tahun, Pyeongju-e-jong-sak-an itu 10 tahun Byokcheon-e-il-arabuk. Sedangkan di sisi lain, salah satu pelayan Ratu mendengar pembicaraan Ratu dengan Raja saat mereka menikmati kudapan malam. Kemudian pelayan itu melaporkan pembicaraan kepada Cao Onbo sehingga Cao Onbo marah kemudian menghampiri Ratu. Cao Onbo mencekik leher Ratu karena permintaan Ratu kepada Raja. Cao Onbo sudah bersusah payah akan menjadikan pengeran sebagai Putra Makota dengan langkah pengurungan Putra Makota, dia akan bisa mewujudkan hal itu. Namun, Ratu malah membuat permohonan kepada Raja untuk mencabut permohonan pengurungan Putra Makota. Sang Ratu syok hingga menangis menjerit. Sepulang dari kamar Ratu, Cao Onbo bertemu dengan Jaeyi yang memegang buku. Dia mendekati Jaeyi seakan tahu jika di dalam buku ada sesuatu yang berasal dari Putra Makota. Dia menarik rah Jaeyi dan mengatakan bahwa dia mengetahui Jaeyi bukanlah Go Sundol yang asli. Jaeyi sedikit ketakutan karena di dalam buku terdapat surat yang akan dikirimkan kepadanya Han Seon On. Untung saja, keadaan diselamatkan oleh Han Seon On. Ketika Cao Onbo pergi, Jaeyi memberikan surat Putra Makota kepada Han Seon On. Kali ini perintah yang diberikan kepada Han Seon On bukan tentang Gyeokcheon, tetapi tentang ide untuk mengeluarkan Putra Makota dari Istana Timur. Ide itu adalah membuat para mahasiswa Akademi Konghucu berdemonstrasi meminta Putra Makota untuk menghadiri upacara memanah formal agar dapat melakukan perluasan buku. Karena saat ini perpustakaan Akademi Konghucu mempunyai banyak buku yang rusak, dan Putra Makota mempunyai kepintaran yang bisa menghafal buku dalam satu kali baca, sehingga mahasiswa ingin Putra Makota melengkapi bagian buku yang rusak tersebut. Tanpa pikir panjang, Han Seon melaksanakan tugas itu. Dia mewakili Putra Makota bersama Jaeyi datang ke desa garis keturunan untuk meyakinkan seorang mahasiswa Akademi Konghucu. Sesampai di sana, mereka bertemu dengan Kim Yongjun dan Garam yang sedang menyebar rumor bahwa Putra Makota akan ikut dalam upacara memanah formal agar banyak mahasiswa yang ikut. Setelah itu, mereka menemui mahasiswa yang bernama Yang Yi, salah satu sepupu dari keluarga Cha tetapi mempunyai prinsip bertolak belakang dengan Chowonbo. Mahasiswa ini akan menjadi dalang demonstrasi. Demonstrasi pun diadakan, Raja memberi perintah untuk melepaskan Putra Makota. Semua kasim dan pelayan tersenyum. Saatnya, Putra Makota menyiapkan beberapa buku yang harus digunakan untuk upacara memana formal. Di malam hari, Taegang memberi laporan Park Hansu. Putra Makota memberi perintah lagi untuk tidak berdekatan dengan Park Hansu. Tugas Taegang hanya melihat gerak teriknya saja. Keesokan harinya, upacara memanah formal berjalan dengan lancar. Kemudian acara dilanjutkan dengan perluasan buku dengan para mahasiswa Konghucu. Semua mahasiswa nampak kagum dengan Putra Makota karena dapat menjawab bagian yang hilang. Memang Putra Makota adalah calon raja yang baik. Setelah semua sudah berhasil, Putra Makota datang ke Manyondang menyamar sebagai cendikiawan Park. Dia berterima kasih kepada Kim Myung Jin dan Garam karena sudah membantu Putra Makota. Sesampai di kamar masing-masing, Min Jaiyi mulai mencoba untuk mengingat lagi kejadian hari terburuk baginya. Tiba-tiba saja, ingatan itu mulai kembali. Dia teringat seseorang yang memberikan sesuatu kepada ayahnya. Dan wajahnya seperti taegang. Bagaimana kelanjutan ceritanya?